Intro Merhaban, ya seperti biasa kita akan belajar untuk menghirapkan beberapa kalimat bahasa Arab dan kita menghirapkan kalimat ini dalam tingkat pemula seperti biasa sebelum anda menghirapkan beberapa contoh kalimat dalam bahasa Arab saya akan memberikan beberapa contoh kalimat bahasa Arab dan mencoba untuk menghirapkannya Kita bagi kalimat ini menjadi tiga kata, yaitu Inna disebut dengan harfut tawqid Kemudian al-adabu disebut sebagai ismun inna mansuban Kemudian wajibun menjadi qobaru inna mertuan Kita ketahui bahwa harfut inna menasabkan isim dan merofakkan qobar Jadi pada kalimat ini dibaca dengan inna al-adabu wajibun Ka'anal harama habelun Pada kalimat ini kita bagi menjadi tiga kelompok kata Yaitu ka'ana, kemudian al-harama, dan habelun Ka'ana disebut dengan harfut tawqid Karena dia memisalkan keadaan muptadak dengan keadaan qobar Al-harama disebut dengan harfun ka'ana mansuban Kemudian al-hablu qobaru ka'ana marfu'un Harfun inna menasabkan isimnya dan merofakkan qobarnya Jadi kita baca kalimat ini dengan ka'anal harama habelun Baiklah sekarang giliran anda untuk menghirupkan beberapa kalimat bahasa arah berikut ini Innal jundia suja'un Terima kasih telah menonton! Ka'anal ilmah nurun Terima kasih telah menonton! Kerana menjil junduk Kerana Stefano. Kerana menjil junduk Masuk Lepasih obviously Kerana menjil junduk Kerana dengan te misma Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun علم المدذس أن الناظر مقبل Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun Laytashyamsu taliatun Ini sangat mudah bukan? Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, silakan beri komentar di kolom komentar yang telah disediakan Jangan lupa langganan dibagikan jika video ini memberikan manfaat kepada Anda Syukuran Jazila